Sekarang dibalik, saya memikirkan salah satu objek di sini, tapi fokusin dulu, lihat di pikirannya ya, bayangin objeknya di pikirannya, sudah ya, bayangin lihat sebuah layar, di layar itu muncul objeknya yang saya pikirin. Tapi sebelum saya tulis, bisa lihat ke arah, ya, oke perhatikan di sini banyak barang, oke, di scan dulu dengan matanya Kimberly, di sini juga perhatikan, karena salah satu dari objek di sini, ada objek yang saya fokuskan, kertas kosong, ada lagi ya di sini? Enggak. Nothing. Objek yang saya pikirkan saya fokuskan di sini, oke. Jadi dari awal sih aku udah diajak ngeliat semua barang-barang itu, dan aku akhirnya mikirnya tentang satu benda ini terus. Nah, lihat nih, akan jadi di samping. Salah satu dari barang yang ada di sini, sudah yang saya pikirkan, sekarang imagine a screen, bayangin sebuah layar. Di layar itu, sekarang muncul sebuah objek. Kira-kira objek apa yang saya pikirkan, carikan. That's it, itu? Ya. Bukan yang lainnya? Bukan. Sure, yakin ya? Yes. Ada satu yang di otak aku, yaitu dadu gitu, dice. Kayaknya di otak aku tuh selalu dice, 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 dan... Gak mau tukar yang lain? Tidak. Gak? Kalau berhasil yang hebat, Kim. Gak mau salah yang salah, kamu. Ini aku mau benar, karena kalau enggak aku yang salah. Lihat di belakang, belakang emang ada apa di belakang aku? Ada dadu lain atau gimana? Ternyata ada hamplok gitu. Sementara tadi, Kim mencari-cari barang, ini sudah ada di belakang punggungnya. Oh, ini makanya dia dari tadi nge-push aku terus, kan? Nge-push. Oke, lihat ke arah sini. Lihat ke arah sini, nge-push terus, kan? Ternyata dia lagi nempelin amrok gitu di belakang aku. Dan ini adalah objek yang... One and only, ada lagi gak? Satu. Cuma satu ya? And you put the dice, die. Bahasa Indonesia yang pada dadu ya? Iya. Menurut aku eksperimennya interesting banget. Gimana caranya saya implant dadu di pikirannya, Kim? Jika Anda berlatih cukup lama untuk mengetahui arah pandang mata, maka Anda juga dapat melakukan seperti yang saya lakukan tadi. Lalu, bagaimana saya dapat membuat Kimberly untuk memilih objek yang sama dengan objek yang saya inginkan? Di awal, di saat saya berbicara dengan Kimberly, saya membuat gerakan tangan untuk menanamkan objek dadu dalam pikirannya. That's your dice, this is mine. Jadi aku yang hebat dong. Iya, kamu yang hebat. Thank you for playing with me, Kim. Thank you, thank you so much. Mantap menyaksikan lintas imajin. Senyuman yang datang dari hati akan berbeda dengan senyuman yang palsu. Lalu, bagaimana membedakannya? Bersama Nadine Alexandra Putri Indonesia 2010, saya akan bereksperimen menggunakan micro expression dan mengajarkan kepada Anda bagaimana membedakan senyuman yang asli dengan yang palsu. Nadine, berarti terakhir as a contestant in Miss University, represent Indonesia? Yes. Nah, sekarang itu kan meluncurkan Nadine as a public figure. Nah, bebannya apa? Karena kita nanti menjadi kontesan di satu kompetisi yang sangat besar, banyak orang yang tidak ber-experience dalam bidang ini merasa mereka bisa memberi masukan. Dan mereka sangat jahat. They don't know me, tapi mereka merasa bisa menghakimi aku gitu kan. Oke. So, that was a struggle. Oke, kalau gitu saya mau tanya, bagaimana Nadine mendefinisikan sesuatu hubungan yang tulus dengan yang tidak tulus? I found out orang yang semua manipulasi kita, they just agree with everything we say. Kayak, iya, pendapat gue tentang ini, gini, ini, ini. Iya, men, gini, ini, ini. Jadi, apa yang kita katakan itu diulang lagi, cuman dirubah kata-katanya gitu. Berarti setelah berapa kali tersakiti dengan fake relationship? Ada, lima. Yang sekarang of the self of my head ada, tiga. Tiga, oke. Tiga hubungan yang tidak tulus itu, itu lebih dari cukup untuk membuat Nadine lebih pekal, lebih sensitif terhadap sesuatu yang artificial, fake, bohong, atau yang dua dimensi mungkin, kalau saya sebutnya ya. Saya akan coba sebuah eksperimen menggunakan sesuatu yang sincere dan tidak sincere. Tapi sebelumnya, mbak, tolong di. Di-clean up dulu. Yes. Ada dua kartu di sini. Ini simple sekali. Nanti saya akan memberikan senyuman kepada Nadine. Tiga kali berturut-turut. Di mana, ada senyuman yang asli yang saya berikan, ada senyuman yang palsu yang saya berikan. Bagaimana caranya saya bisa meng-create senyuman yang asli, yang tulus, senyuman yang palsu? Tentunya saya akan membayangkan sesuatu yang membuat saya tersenyum secara tulus, karena brain chemistry akan memperubah facial expression saya. Saya nanti berpikir tentang senyuman yang palsu, saya akan berpikir sesuatu yang tidak eksis, sehingga membuat saya tersenyum, terpaksa tersenyum. Jadi, mudah-mudahan Nadine bisa menangkap ekspresi wajah saya. Ada dua. Saya akan melakukannya tiga kali. Mungkin kalau satu kali betul, yang di rumah berpikir itu koinciden. Oke. Oke. Saya akan create a smile. Hanya satu detik. Oke. Menurut Nadine, itu tadi senyumannya asli atau palsu? Talsu. Talsu. Yes. Kami senyum pertama kali, dan cepat banget senyumnya. Gitu. Kayak melintas. Oh, oh itu ya tadi. Aku nyebakannya palsu. That's the impression that I got. Satu kali. Mungkin koinciden. Oke. Oke. Oke, lihat saya. Asli atau palsu? Asli. Hmm? Asli. Asli. Two out of three. Oke. Mungkin kurang impresif. Terakhir kali. Look at me. What do you think? Asli. What? Asli. Asli. Yes. Nah, ini tadi kan saya yang tersenyum. Selama tiga kali dan Nadine mampu dengan luar biasa menebak apakah saya memberikan senyuman yang palsu atau senyuman yang asli. Sekarang saya buat lebih susah. Ya. Thank you. Saya sudah meriset orang-orang dengan senyuman yang asli dan senyuman yang palsu. Nah, Nadine gak tahu yang mana yang mana dari foto-foto ini. Tapi perhatikan di sini. Ini saya buat acak. Jangan dianalisa dulu, biarkan aja foto-foto ini absorb lalu masuk ke dalam your subconscious mind realm pikiran bahwa sadarnya Nadine. Karena Nadine tidak tahu bagaimana Nadine tahu. Sebagian dari foto-foto ini adalah foto-foto yang senyumnya asli. Sebagian adalah foto-foto yang senyumnya palsu. Mungkin karena eksperimen yang pertama yang dia dengan senyuman asli dan palsu itu, setelah aku melihat semua foto-fotonya, aku merasa mungkin ini lanjutannya dari eksperimen yang pertama itu kan. Oke Nadine, ada 28 wajah. Separuh, exactly setengahnya. Mereka tersenyum dengan tulus, dengan jujur, dengan murni, dengan ikhlas. Separuhnya adalah fake smile atau senyuman palsu yang dibuat untuk berpura-pura. Saya ingin Nadine pisahkan secara rata. Nadine gak tahu bagaimana Nadine tahu. Tapi somehow kalau senyumannya tidak tepat, akan ada sesuatu yang kecap di alam pikiran yang Nadine sendiri. Pisahkan aja sebagian di sana. Sisanya adalah yang di meja. Take care, Tanya. Jangan buru-buru. Jangan lupa.